Halo semuanya kembali lagi bersama saya si bapak kanan dan merisa Emerald dan sesuai judul video atau thumbnail juga ya yaitu kita kali ini kita akan review salah satu mobil yang ada di dealership Toyota ya jadi ini ada di Jakarta di dealership Toyota tentu aja ini adalah mobil yang bisa dibilang yang baru ya yaitu adalah ini mobil hybrid dari Toyota yaitu Toyota Prius PHEV apa itu PHEV? PHEV adalah Plaid in Hybrid Electric Vehicle itu singkatannya ya Nah untuk harganya di 600an juta 637 juta lebih tepatnya dan ya seperti ini untuk penampakan mobilnya dia seperti setengah sedan setengah hatchback ya yang mungkin banyak orang bilang ini sedan aja ya dan beginilah untuk detail modelnya begitu juga dengan lampunya ya untuk lampunya ini dia masih semuanya masih menjadi satu belum individual jadi nggak bisa fog lamp nggak bisa lampu lampu jauh secara individual nggak bisa dan untuk lampunya dia bagian depan udah 3D kecuali untuk lampu belakangnya dia masih dua dimensi dan ini untuk lampu depan yang bagian bawah dua dimensi ya jadi lampu 3D nya itu cuma ada di bagian atasnya jatuh gitu lampunya juga unik ya ini ya beda dari mobil yang lain ya lampunya sekotak-kotak gitu dan lampu belakangnya juga unik nih dia lampunya menyambung ya dari kiri ke kanan gitu Nah oke langsung aja kita ke pengatisan berikutnya yaitu akselerasi untuk tes akselerasinya ternyata cukup kenceng mobil ini di 4 detik kan dan untuk top speed jadi udah di 180 km per jam tentu aja ini belum di unlock ya dia masih dipatasi kecepatannya mungkin kalau udah di unlock harusnya bisa lebih dari 200 seperti itu nah untuk engine-nya seperti ini ya ya masih bisa belok walaupun ada limbung ya tentu aja karena ini bukan mobil pengendalian yang bagus ya mobil bukan mobil sport atau mobil hypercar sport car bukan karena ini adalah mobil untuk irit-iritan dan mobil untuk santai begitu dan di radis putarnya juga tergolong cukup bagus ya kita coba untuk tes radis putar di puterbalikan ini di BSD nah bisa kalian lihat dari lajur paling kanan kita puterbalik setelah melakukan puterbalik dia ada di lajur paling kiri ya radis putarnya seperti itulah ya biasa saja gitu dan untuk aksesorisnya dia tergolong dikit bumper depan nggak ada untuk bagian atap cuma ada tiga dari tiga jenis nah seperti ini seperti roofbox dan ada bawa sepeda dan untuk di bagian stiker juga nggak ada apa-apa nggak ada apa-apa sama sekali di bagian bumper belakang cuma ada ada satu yaitu bawa sepeda seperti itu dan untuk olivernya juga kosong ya jadi sangat sedikit untuk aksesoris di mobil ini di pengetesan selanjutnya tentu aja kita akan tes nanjak di area puncak deket villa dan untuk nanjak ini kita pakai D aja normal transaction kontrolnya juga masih nyala masih bisa nanjak dan di sini kita coba berhenti untuk melakukan stop and go di track PCD dia bisa nanjak walaupun mundur nah tapi dia jalan tuh dia jalan kan-kan ban depannya spin-spin dikit ya Oh ya ini mobil front wheel drive ya Oh dia masih bisa nanjak dan di sini saya matiin traction kontrolnya juga nggak ada efeknya mungkin kalau masuk ke mode S ya lebih kenceng ya tapi di sini saya pakai D aja lebih santai dan di tes terakhir adalah tes offroad ringan ya sekali lagi ada dalam mobil sedan jadi jangan berharap banyak cukup sadar diri saja ya jangan dipakai untuk offroad yang berat-berat seperti menanjak masuk kilumpu dan segala macam cukup dia tanah-tanah yang dataran aja ini cukup dan disini saya sempat terjebak ya bisa kalian lihat di sini saya terjebak dan sedikit trik di sini enggak akan saya cut sih videonya di sini sedikit trik tuh saya masukin ke mode S dan traksi kontrolnya mati saya belokin ke kanan ke kiri dan bisa keluar jadi itu tergantung skill gitu kan tergantung kalian sendiri pengemudinya ya kalau lebih cepet ya kalian tinggal turun hapus mobilnya span ulang aja lebih cepet nah tapi di sini ini saya coba mengasah skill saya gitu aja sih ya seperti inilah ya untuk mobil ini sebenarnya untuk overall yang mobil ini sih menurut saya enak-enak aja sih tapi enggak tahu kenapa ini jarang dibeli ya mungkin modelnya ya ini modelnya unik bisa dibilang karena banyak orang yang nggak suka dan banyak orang kalian juga yang suka jadi yaitu tergantung dari pribadi kalian tergantung dari selera gitu Oke jadi cukup sekian untuk video tes koperitas video review maksudnya video review mobil ini Toyota Prius generasi keberapa ini generasi keempat berarti ya ya itulah pokoknya ini kita Prius yang ada di dealer atau itu koma di Jakarta Pak cukup sekian untuk video kali ini sampai jumpa di video yang berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati